Menteri Sosial RI Tri Risma hari ini menyaksikan langsung proses pelatihan pembuatan sandal slipper hotel berbahan daun pandan di Desa Tumbu, Kabupaten Karangasem, Bali. Dalam kunjungan, Risma memastikan kualitas sandal yang dibuat oleh ibu-ibu penerima bantuan keluarga harapan sudah sesuai dengan standar yang diminta hotel. Sehingga nanti ke depannya bisa meningkatkan perekonomian masyarakat kurang mampu. Risma berjanji tidak hanya pelatihan saja yang diberikan namun pihaknya juga akan memberikan bantu alat produksi. Bahkan Risma akan langsung memasarkan produk sandal slipper pandan tersebut dan menargetkan para perajin bisa memproduksi secara massal. Mensos RI menyatakan kualitas sandal slipper hotel yang dibuat menggunakan bahan pandan ini kualitas sudah bagus meski dikerjakan secara singkat. Karena itu masih produk nantinya kualitas dan waktu harus ditingkatkan sehingga latihan menjadi cepat itu sangat penting untuk pemasaran akan dibantu. Ya kalau lihat detilnya ini termasuk cepat ya, dia kualitasnya langsung menjadi bagus gitu. Cuman yang dibutuhkan disini karena itu mass product jadi harus waktu yang cepat gitu. Nah latihan untuk menjadi cepat itu yang menjadi lebih penting. Ya nanti kita akan bantu ya. Sementara itu Kepala Desa Tumbu mengatakan satu tikar bisa menghasilkan 30 sandal. Namun di pasaran dengan harga Rp 5.000 tidak dapat keuntungan hanya balik modal. Namun jika dijual seharga Rp 7.000 bisa mendapatkan keuntungan sekitar Rp 1.500. Sementara bahan didapatkan dari Tumbu. Diperkirakan untuk satu hari hanya bisa membuat sekitar 20 pasang sandal. Makanya saya bilang kalau diangkat Rp 7.000. Ya Rp 5.000 ya. Oh nanti perkiraan Rp 5.000. Rp 5.000. Ada satu jenis. Makanya dengan Pak Mesti tadi, ya tadi bicarakan Ibu. Kalau nanti bahannya bisa dapat lebih merah. Sudah kita buat tadi. Jadi kualitasnya terlalu. Ya turun kualitasnya. Karena minimal Rp 7.000 lah. Agar produk sandal slipper hotel berbahan tikar pandan asal tumbuh ini segera bisa dipasarkan, Risma langsung bertemu dengan pengusaha hotel di Bali untuk mengenalkan dan menawarkan produk sandal tersebut. Eka Winarta, Kompas TV, Karangasem Bali Terima kasih.